Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 7. Selesai mengajar, Yesus kembali ke kota Kapernaum. Pada waktu itu, seorang hamba kesayangan seorang perwira Romawi sedang sakit dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia mengutus beberapa tua-tua Yahudi untuk memohon kepadanya agar datang menyembuhkan hambanya. Mereka memohon dengan sangat agar Yesus ikut dengan mereka untuk menolong orang itu. Mereka mengatakan kepadanya betapa baik perwira itu. Ia patut mendapat pertolongan guru, kata mereka. Karena ia mengasihi orang Yahudi dan bahkan membuatkan kami sebuah rumah ibadat atas biaya sendiri. Yesus ikut dengan mereka ke rumah perwira itu. Tetapi sebelum mereka sampai, perwira itu mengutus beberapa orang kawannya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah datang ke rumah saya, karena saya tidak layak menerima penghormatan sebesar itu. Bahkan datang menjumpai Tuhan sekalipun, saya tidak layak. Ucapkan saja sepatah kata dari tempat Tuhan berada, maka hamba saya akan sembuh. Saya tahu, karena saya berada di bawah perintah atasan saya, dan saya pun mempunyai wawanan atas bawahan saya. Kalau saya mengatakan pergilah, maka mereka pun pergi, atau kemarilah, maka mereka pun datang. Dan kepada hamba saya, kerjakan ini atau kerjakan itu, maka ia pun mengerjakannya. Jadi, katakan saja, sembuhlah. Maka hamba saya itu pasti sembuh. Yesus heran, sambil berpaling kepada orang banyak, ia berkata, Di antara orang Yahudi di Israel pun, belum pernah aku menjumpai orang yang mempunyai iman seperti ini. Ketika kawan-kawan perwira itu kembali ke rumahnya, mereka menjumpai hamba itu sudah sembuh sama sekali. Tidak lama setelah itu, Yesus pergi ke desa Nain bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang selalu mengikuti dia. Pada waktu Yesus mendekati pintu gerbang desa itu, keluarlah suatu iring-iringan pemakaman. Yang meninggal ialah putra tunggal seorang janda. Banyak orang dari desa itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan Yesus melihat dia, ia merasa kasihan kepadanya. Jangan menangis, katanya. Lalu ia menghampiri peti mati dan menjamahnya. Orang-orang yang mengusung peti itu berhenti. Nak, kata Yesus, bangkitlah. Anak itu bangun, lalu duduk, dan mulai berbicara kepada orang-orang di sekelilingnya. Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Orang banyak diliputi ketakutan. Mereka memuji Allah sambil berkata, Seorang nabi yang besar telah muncul di antara kita, dan Allah telah melawat umatnya. Kabar tentang apa yang dilakukan Yesus pada hari itu, Tersiar di seluruh pelosok Judea dan daerah-daerah sekitarnya. Yesus dan Yohanes Murid-murid Yohanes pembaptis mendengar tentang semua hal yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yohanes diberitahu tentang hal itu, Ia mengutus dua orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Benarkah engkau Mesias? Atau, apakah kami masih harus menantikan dia? Kedua orang murid itu berjumpa dengan Yesus ketika ia sedang menyembuhkan banyak orang dari bermacam-macam penyakit, yang lumpuh dan yang buta disembuhkannya, dan roh-roh jahat diusirnya. Ketika mereka menyampaikan pertanyaan Yohanes, Yesus menjawab, kembalilah kepada Yohanes, dan beritahukan kepadanya semua yang kalian lihat di sini pada hari ini, yang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan dengan sempurna, yang berpenyakit kusta, sembuh sama sekali, yang tuli dapat mendengar, yang mati hidup lagi, dan berita kesukaan dikabarkan kepada orang miskin. Katakan juga kepadanya, berbahagialah orang yang tidak ragu-ragu tentang aku. Sesudah mereka pergi, Yesus berbicara kepada orang banyak mengenai Yohanes. Siapakah yang kalian kunjungi di padang gurun Yudea? Tanyanya, apakah kalian mendapati dia lemah seperti rumput yang digoyangkan angin? Apakah kalian mendapati dia berpakaian mahal? Tidak. Orang yang mewah hidup di dalam istana, bukan di padang gurun. Apakah kalian menjumpai seorang Nabi? Benar. Bahkan, lebih daripada seorang Nabi. Dialah yang dimaksudkan dengan yang tercantum dalam kitab suci. Lihat, aku mengirim utusanku mendahului engkau untuk menyediakan jalan bagimu. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes. Namun demikian, warga yang paling kecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia. Dan semua yang mendengar khutbah Yohanes, bahkan yang paling jahat sekalipun, mengakui bahwa Allah benar dan mereka dibaptiskan oleh Yohanes. Tetapi, orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat menolak rencana Allah bagi mereka dan tidak mau menerima baptisan Yohanes. Apakah yang dapat kukatakan tentang orang-orang semacam itu? Dengan apa dapat aku bersamakan mereka? Tanya Yesus. Mereka seperti sekelompok anak-anak yang mengeluh kepada kawan-kawannya. Kalian tidak senang kami bermain pengantin-pengantinan, tetapi juga tidak senang apabila kami bermain seolah-olah sedang mengadakan upacara penguburan. Karena Yohanes pembaptis tidak makan roti dan tidak minum anggur dan kalian berkata, dia gila. Sedangkan aku makan dan minum dan kalian berkata, alangkah rakusnya dia. Lagi pula ia peminum. Ia berkawan dengan pemungu cukai dan orang berdosa. Tetapi aku yakin, kalian selalu dapat membenarkan diri untuk setiap sikap dan perbuatan kalian yang tidak konsekuen. Yesus diurapi oleh wanita berdosa. Seorang, orang farisi mengundang Yesus makan di rumahnya dan Yesus menerima undangan itu. Ketika mereka duduk hendak makan, seorang wanita tunasusila yang mendengar bahwa Yesus ada di rumah itu datang membawa sebotol minyak wangi yang sangat mahal. Ia masuk, kemudian berlutut di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis. Air matanya membasahi kaki Yesus. Ia mengusap kaki Yesus dengan rambutnya dan menciumnya, lalu menuangkan minyak wangi itu ke atasnya. Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat peristiwa itu serta mengenali wanita itu, ia berkata dalam hatinya, ini membuktikan bahwa Yesus bukan nabi. Sebab, kalau ia benar-benar utusan Allah, tentu ia tahu wanita macam Allah. Lalu Yesus menjawab pikiran orang farisi itu dengan berkata, Simon, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Katakanlah, guru, sahut Simon. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepadanya. Seseorang meminjamkan uang kepada dua orang, kepada yang seorang ia meminjamkan lima ratus dinar, dan kepada yang lain lima puluh dinar. Tetapi keduanya tidak dapat mengembalikan uang itu. Orang itu dengan rela mengampuni dan membebaskan mereka dari utang mereka. Menurut pendapatmu, siapakah di antara keduanya akan lebih mengasihi orang itu? Saya rasa orang yang paling besar utangnya, jawab Simon. Benar, kata Yesus. Lalu ia berpaling kepada wanita itu dan berkata kepada Simon, Lihatlah wanita yang sedang berlutut ini. Ketika aku memasuki rumahmu, engkau tidak memberi aku air untuk mencuci debu dari kakiku. Tetapi dia mencuci kakiku dengan air matanya dan mengusapnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku sebagaimana lazimnya orang menyambutamu, tetapi ia telah berkali-kali mencium kakiku sejak aku masuk. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tetapi ia telah menuangkan minyak wangi yang mahal sekali ke atas kakiku. Karena itu, dosanya yang banyak telah diampunkan karena ia sangat mengasihi aku. Tetapi orang yang menerima pengampunan sedikit, sedikit pula kasih yang ditunjukkannya. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampunkan. Orang-orang yang semeja dengan dia berkata satu kepada yang lain, pada sangkanya dia ini siapa, sehingga dengan mudah saja mengampunkan dosa. Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan sejahtera. Kerumpamaan tentang seorang penabur. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.